Si kecil perlu tahu pentingnya menabung dan menentukan prioritas antara keinginan dan kebutuhan sejak dini. Sudahkah Smart Mom mengajarkan si kecil menabung? Hai Smart Mom, biasanya kita mengetahui arti pentingnya menabung setelah kita dewasa atau saat mendesak saja. Namun itu sudah terlambat. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita mengalami hal yang sama ya Smart Mom. Karena itu, kita perlu mengajarkan anak untuk rajin menabung sejak kecil karena kesadaran menabung ini tidak instan didapat. Anak-anak bisa diajarkan menabung sejak usia prasekolah loh Smart Mom. Cara mengajarkan anak menabung perlu disesuaikan dengan usia anak. Dengan demikian, mereka bisa memahami pelajaran yang diberikan dengan baik sesuai dengan perkembangan kedewasaan mereka. Untuk anak usia prasekolah, orang tua bisa mengajarkan menabung dengan menggunakan jaringan yang lucu-lucu. Sehingga kegiatan menabung menjadi menyenangkan. Nah, ketika anak mulai besar, baru deh orang tua membukakan rekening tabungan di bank atas nama mereka. Sehingga mereka bisa mengenal layanan di bank sebagai tempat menyimpan uang yang aman dan menguntungkan. Anak perlu diajarkan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Orang tua bisa memanfaatkan momen-momen tertentu dalam hidup anak ketika mereka mendapatkan uang. Misalnya, saat mereka ulang tahun atau hari raya. Biasanya sih mereka langsung ingin membelanjakan uang tersebut untuk jajan atau beli mainan. Padahal barangnya belum tentu mereka butuhkan loh. Sebenarnya, orang tua bisa mengarahkan anak menggunakan uang tersebut untuk membeli peralatan sekolah. Dengan demikian, anak terbiasa berpikir sebelum berbelanja dan tahu prioritas membedakan kebutuhan dan keinginan. Mengajarkan konsep kebutuhan dan keinginan kepada anak sama seperti smart mom membeli deterjen. Misalnya, smart mom menginginkan hasil cucian menjadi wangi, lalu smart mom membeli deterjen dengan wangi yang tajam. Tapi, apakah itu yang smart mom butuhkan? Yang smart mom butuhkan adalah deterjen yang mampu mengatasi sumber bau tersebut. Dengan formula deterjen attack anti bau, hukuman penyebab bau akan hilang dan pakaian menjadi wangi segar dan bersih. Menabung bukan berarti anak tidak mendapatkan uang yang diinginkan. Konsep menabung berarti menunda atau mengatur keinginan sesaat untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Semoga bermanfaat ya smart mom. Jangan lupa like, share, subscribe untuk video menarik lainnya di Solusi Ibu Attack. Terima kasih telah menonton!